Mirsa Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI menggelar sidang putusan terkait dugaan kecurangan sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU. Dan seperti yang dilaporkan oleh Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Glenn Joshua serta juru kamera Feriska Imaduel. Glenn, seperti apa hasil sidang dari putusan Bawaslu terkait dugaan kecurangan situng KPU saat ini? Ya sih, tadi Badan Pengawas Pemilu baru saja membacakan putusan dua dari tiga laporan yang dilayangkan oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi terkait dengan sistem informasi penghitungan suara atau situng KPU. Dan yang kedua adalah soal quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Putusan untuk situng KPU tadi, Bawaslu mengeluarkan dua putusan. Yang pertama adalah menyatakan bahwa KPU ini melanggar tata cara pengiputan data dalam situng KPU. Dan juga yang kedua, memerintahkan agar KPU ini segera memperbaiki tata cara prosedur dalam pengiputan data yang saat ini masih berjalan di situng KPU dan juga bisa diakses di website yang dimiliki oleh KPU. Ada pun dua putusan tersebut memang diambil dari sejumlah pertimbangan oleh ketua dan juga komisioner dari Bawaslu. Dimana yang pertama pertimbangan yang dipakai adalah Bawaslu ini melihat bahwa situng yang digunakan KPU saat ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu didukung oleh peraturan KPU tentang penginformasian kepada publik yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Dan yang kedua adalah pertimbangan yang digunakan oleh KPU adalah situng ini dipandang sebagai upaya dari KPU dalam mendorong keterbukaan, transparansi, dan juga akuntabilitas KPU sebagai penyelenggahan dalam pemilu dalam memberikan informasi kepada publik tentang rekapitulasi suara yang saat ini berjalan di Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan KPU juga, maksud kami Bawaslu melihat bahwa data-data yang disiarkan dalam situng KPU tersebut adalah data-data yang terverifikasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga data-data yang valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jika memang ada beberapa kesalahan oleh operator dari situng yang meng-input data tersebut, maka Bawaslu melihat bahwa kesalahan tersebut juga sudah diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum. Memang dalam putusan yang baru saja dibacakan oleh Ketua Bawaslu Abhan, memang tidak ada poin yang menyatakan bahwa situng KPU ini harus dihentikan sehingga saat ini proses dari situng KPU dan juga penghitungan suara di KPU masih bisa terus berjalan. Sedangkan ya sih, untuk putusan yang kedua terkait dengan quick count oleh sejumlah lembaga survei, kembali Bawaslu tadi memutuskan bahwa KPU ini melanggar sejumlah prosedur yang tidak mengumumkan tata cara pendaftaran dari sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count dalam pemilu tahun 2019. Sehingga Bawaslu tadi juga memerintahkan KPU untuk segera mengumumkan terkait dengan laporan, keuangan, metodologi, dan juga tata cara dalam pendaftaran yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count dalam pemilu tahun 2019 kemarin. Memang putusan dari dua laporan tersebut dilakukan ataupun adalah hasil dari sejumlah persidangan yang sudah dilalui di Bawaslu ini di mana dimulai dari persidangan awal, lalu juga dilanjutkan mendengarkan keterangan dari pihak termohon maupun pemohon baik itu dari pihak BPN Prabowo Sandi maupun dari pihak KPU, dan yang terakhir adalah mendengarkan keterangan dari ahli. Dan tadi juga sidang kami pantau berjalan kurang lebih selama satu jam lebih dimulai dari pukul 8.30 dan juga dipimpin oleh Ketua Bawaslu Afhan dan juga didampingi sejumlah komisioner seperti Chris Atwood dan tadi juga ada komisioner Bawaslu Ahmad Rahmat Bagja dan yang terakhir adalah komisioner Bawaslu Ratna Dewi. Iya sih. Ya Glenn, seperti apa tanggapan dari BPN sendiri terkait keputusan Bawaslu tersebut? Direktur Hukum dan Advokat BPN Prabowo Sandi yaitu Sufmi Dasko Ahmad tadi mengatakan bahwa dengan didengarkannya putusan dari Bawaslu ini memang menunjukkan memang ada kelalaian dari KPU selaku penyelenggaraan dari pemilu tahun 2019. BPN Prabowo Sandi juga mendesak KPU untuk segera menjalankan putusan dari Bawaslu yaitu untuk bisa segera memperbaiki kesalahan penginputan data dalam situng Komisi Pemilihan Umum. Dan yang ketiga terkait dengan Quick Count sendiri tadi Bawaslu mengatakan bahwa memang BPN ini tidak melihat adanya keterbukaan dalam ataupun transparansi dalam penerimaan laporan ataupun mendaftaran dari sejumlah lembaga survei yang melakukan Quick Count dalam pemilu tahun 2019. Dan berikut ya sih kita ikuti bersama pernyataan lengkap dari Badan Pemenangan Nasional pas keputusan dari Bawaslu. Ini sudah jelas bahwa ini pelajaran bagi kita semua bahwa ini ada kelalaian penyelenggara pemilu ya kelalaian penyelenggara pemilu yang tidak boleh diulang lagi dalam pemilu yang akan datang dimana ya bahwa sedemikian lalainya pendaftaran itu kemudian tidak diumumkan asas keterbukaan tidak ada lalu kemudian yang paling penting itu sistem metodologi kemudian sistem pendanaan itu kemudian dibiarkan tidak transparan. Nah bagaimana kita kemudian mempercayai hasil lembaga-lembaga yang kemudian dikelola dengan secara tidak transparan. Nah ini adalah hal yang saya rasa sangat merugikan karena produk yang disampaikan oleh lembaga-lembaga ini kan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia maupun di... Suf Miju tadi menyatakan bahwa pihak dari Badan Pemenang Nasional masih akan meruningkan untuk bisa mengeluarkan putusan pasca putusan dari dua laporan yang dilayangkan ataupun dibacakan oleh Badan Pengawas Memilu beberapa saat yang lalu. Sementara itu untuk satu laporan lagi terkait dengan netralitas ASN memang pihak dari BPN ini masih menunggu dikadangkan prosesnya ini masih berjalan.